Pemirsa Kabupaten Sarolangun yang genap memasuki usia ke-23 tahun, secara bertahap telah memiliki banyak kemajuan dan pembangunan daerah. DPRD Sarolangun selasa pagi melangsungkan paripurna istimewa di hari ulang tahun Sarolangun ke-23 tahun tersebut. Penjabat Bupati Sarolangun Hendri Zal mendampingi Gubernur Jambi Al-Haris. Mereka disambut dengan tarian di halaman kantor DPRD Sarolangun pada pelaksanaan paripurna hud ke-23 tahun Sarolangun. Acara tersebut turut dihadiri langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris serta seluruh mantan Bupati Sarolangun. Memasuki usianya yang ke-23 tahun, Kabupaten Sarolangun silih berganti dipimpin Bupati dan Penjabat Bupati. Di masa Penjabat Bupati Hendri Zal di tahun 2022, banyak kerja dan prestasi yang telah dicapainya. Selain peningkatan ekonomi kerakyatan, mutu pendidikan turut membaik dari sebelumnya. Selain itu, penjagaan stunting menjadi prioritas dengan target 15% di akhir tahun 2022. Kami telah melaksanakan 7 dari 8 aksi konvergensi stunting sebagai berikut. Dan hampir semua urutan atau perkegiatan target stunting yang telah dilaksanakan. Insya Allah target hari 24 menjadi 15, pada tahun 2022 insya Allah akan tercapai. Dalam melaksanakan stunting itu juga kami melipatkan yang pertama itu VASMAS, yang kedua MUI, peserta guru-guru ataupun tenaga berada baik di sekolah SMP dan pendidikan. Sementara Gubernur Al-Haris menyampaikan dan berjanji di tahun 2023 akan mengucurkan dana Rp109 miliar untuk pembangunan jalan kecamatan Batang Asai yang akan dimulti-years-kan, agar dapat menyalurkan akses bagi warga yang berada di pelosok daerah. Dapat sudah masuk di MPJMD bahwa Anda memulti-years untuk berjambil dan berjambil dan seorang lakon. Nah kita komitmen, pada depan ada untuk jalan Batang Asai yang ada Rp109 miliar, dan yang lain sebagainya. Nah saya kira ini wajar, saya kira. Karena saya tahu bahwa Batang Asai yang paling keuntungan selama ini jadi masalah. Dalam memahal memutus N dan UJ, karena kami tidak ada yang nampak asli dalam masalah. Nah kali ini kita memulti-years-kan. Nah kita punya harapan ke depan ini akan jadi jalan yang aksesnya bagus untuk masyarakat. Selain itu di akhir kegiatan, Gubernur diperkenankan memotong tumpeng dan menyerahkannya ke mantan Bupati Sarolangun, yakni Muhammad Madel dan C. Endra, sebagai ucapan terima kasih atas kerja keras mereka dalam membangun Sarolangun. Selamat Riyadi, Cek TV, Melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton